Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seduluran semua buat Hai para subscriber terutama buat teman-teman yang sudah subscribe Hai sudah like kan sudah komen terima kasih apa kabar semuanya dan Muhammad sebelumnya karena kita sudah lama tidak upload video berhubung saya juga sibuk dan ini baru kita mulai lagi untuk review minyak-minyak yang saya ada atau bisa dibilang yang sering saya makan ke orang-orang sebelumnya terima kasih untuk subscribernya yang sudah mencapai seribu lebih dan terima kasih atas supportnya semuanya semoga sudah subscribe diberikan kesehatan panjang umur mudah rezeki nya dan kita mudah segala utusannya amin-amin tinggal lama-lama di video saya kali ini saya akan mereview salah satu minyak minyak yang ya di kalangan orang lama itu sih sudah pernah dengar atau kusen dengar ya ini namanya minyak perunduk atau penunduk bahasa yang misalnya pun kalau biasanya orang kalimat terbilang minyak perunduk minyak penunduk minyak kebun jalan kenapa dikatakan minyak penunduk ya karena ini fungsi itu hanya itu lebih dominan kepada untuk menudukan istri pasangan atau atasan biasanya dipakai untuk orang-orang yang memang bekerja di apa namanya di pusat-pusat tertentu semua seperti itu dan kalau punya punya istri-istri yang keras kepala atau anak keras kepala itu juga bisa bisa makan makanan minuman bisa Hai ini ini dia punya ini enggak banyak sih Hai penasihnya tapi Insyaallah sudah ada di tersedia di belakang ini yang yang apa namanya yang kita mahasiskan ke orang-orang kok indukannya ada masih ada dan masih regi ini seperti itu jadi minyak penunduk ini atau perunduk ini fungsinya itu menundukkan untuk pemikat juga bisa dicolek tetapkan juga bisa tapi lebih kepada perunduk ya penunduk itulah ini minyak penunduk ini intinya kalau untuk orang-orang Kalimantan sudah pahamnya itu dan karena banyaknya request ya di sosmed juga di top Facebook untuk membuatkan satu minyak untuk membuka indera kenang mata asnah atau mata ketidak mata batin ada juga dan ini juga sudah dipasarkan sudah saya pasarkan dua bulan yang lalu ya minyaknya minyak pembuka mata batin jadi minyak pembuka mata batin ini ini bukan hanya minyak kosong nggak jadi setiap orang-orang yang sudah melakukan penyalasan dengan minyak mata batin ini mereka-mereka itu akan didampingi oleh dua sosok yang satu putri dan satu lagi harimau kenapa harus didampingi oleh kedua kodam tersebut karena untuk menetalisir hal-hal efek-efek negatif yang akan terjadi kepada si pengguna itu sendiri karena kebanyakan sekarang ini kan main buka mata batin itu istang-istang itu nggak boleh seperti itu karena akan ada dempek dampak negatif kepada si pengguna itu jadi disini penggunaan simpel cukup melakukan penyalasan tiga hari tiga malam maksudnya bukan tiga hari tiga malam itu semedin nggak jadi setiap jam 12 itu melakukan penyalasan selama tiga hari seperti itu dan itu sudah terbuka mata batinnya dan untuk menutupnya yang agak sedikit rumit karena harus puasa mobil selama tujuh hari seperti itu jadi kenapa harus ada yang namanya penyalasan biar si pengguna atau si pembuka itu sendiri merasakan sensasi atau kehadiran dari sesosok yang akan mendampingi mereka jadi kalau untuk fungsi dan tuanya ya selain bisa melihat hal-hal gaib juga bisa merasakan hal-hal yang dikasat mata untuk menjadi wibawa kita sendiri berlindung kita sendiri seperti itu jadi itu lari kuat fungsi dari nias mata batin lagi tapi kalau untuk yang apa namanya yang mentalnya tidak kuat jangan dicoba-coba walaupun ada pendamping dari si minyak ini sendiri takutnya karena terlalu besar ketakutan dari si pengguna itu akan mendatangkan energi negatif yang gak baik sama pengguna itu jadi intinya ini untuk teman-teman yang memang susah atau sudah kebuka tapi belum melihat keseluruhan boleh di apa namanya di Jabri atau di DM saya di WA saya nanti atau langsung di kolom komentar juga gak apa-apa jadi itulah inilah secukupin video saya karena banyak sekali yang request bahwasannya kenapa gak upload video lagi jarang-jarang seperti itu jadi ini jadi malam ini kita mulai lagi ya kita fokus lagi sudah kesimpulan sudah kurang saya akan fokus lebih kepada tiktok youtube facebook saya ya jadi jmb juga sudah mempunyai nama dan ini jmb ya ya oke dan saya sendiri si pemegang jmb saya dengan istri saya oke terima kasih atas dukungannya supportnya buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan buat teman-teman yang sudah selalu bantu saya saya gak bisa mengucapi banyak-banyak gak bisa memberikan apa-apa hanya cukup Al-Fatihah semoga kalian semua sehat selalu juga resikinya tibu rasa urusannya dan dilancarkan segala halnya amin 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 ya begitu saja dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh